Teknologi telah berkembang sangat pesat, tidak terkecuali teknologi yang terpasang pada kendaraan saat ini. Berbagai teknologi baru, dapat kalian temukan pada kendaraan modern saat ini. Salah satunya adalah teknologi pada sistem pengereman. Rem sebagai bagian dari alat keselamatan kendaraan, telah mengalami banyak perkembangan dari segi desain dan juga fungsi. Banyak sekali kendaraan baru saat ini yang menawarkan kapasitas mesin dengan CC yang tinggi. Itu semua, harus ditunjang dengan sistem pengereman yang memadai. Untuk menunjang keamanan dan keselamatan penumpang, berbagai jenis kendaraan terbaru saat ini, telah dilengkapi dengan teknologi rem anti-lock braking system atau biasa kita kenal dengan ABS. Sistem ABS ini seolah telah menjadi standar pada hampir semua mobil dan motor baru. Tidak hanya membantu kemudi saat pengereman, tetapi sistem ABS ini juga membantu mengontrol traksi. Sebelum kita membahas mengenai ABS, ada baiknya kita mengetahui bagaimana sistem pengereman dalam kendaraan bekerja. Sistem pengereman, bekerja saat kita menekan pedal rem. Pedal tersebut, terhubung dengan silinder berisi cairan hidrolik. Cairan tersebut, akan memberi tekanan pada bantalan rem di setiap roda dan memberikan kekuatan yang cukup untuk membuat kendaraan berhenti. Kelemahan paling utama dari non-ABS adalah saat melakukan pengereman mendadak. Melakukan pengereman secara mendadak di jalan yang licin adalah sesuatu yang menantang. ABS mengambil peran penting dari kondisi yang menegangkan ini. Faktanya, pada permukaan jalan yang licin, pengemudi profesional pun tidak dapat berhenti secepat pengemudi tanpa ABS seperti rata-rata pengemudi dengan ABS. Sistem pengereman anti-lock braking sistem memberikan keamanan pada pengemudi, dengan mengurangi kemungkinan roda terkunci dan kendaraan tergelincir atau slip saat pengereman berat. Ketika rem diinjak dengan keras, roda akan terkunci. Setelah penguncian terjadi, kendaraan tidak lagi dapat bermanuver, menyebabkan pengemudi kehilangan kendali atas kendaraan mereka. ABS berfungsi untuk menjaga pengemudi dari situasi berbahaya yang timbul setelah kehilangan kendali. Dengan menjaga roda agar tidak slip saat pengereman, ABS menguntungkan Anda dalam dua hal. Anda dapat berhenti lebih cepat, dan Anda dapat mengatur kemudi saat kendaraan melambat. Menurut studi yang telah dilakukan oleh National Highway Traffic Safety Administration di Amerika Serikat selama 11 tahun, kecelakaan non-fatal telah berkurang sebesar 6 persen di mobil. Dan sepeda motor yang dilengkapi dengan ABS, 37 persen lebih kecil terlibat dalam kecelakaan fatal, menurut sebuah studi Insurance Institute for Highway Safety. Terdapat lima komponen utama dalam sistem ABS, dan kelimanya memiliki fungsi yang berbeda namun berkaitan satu sama lain. Sistem pengereman ABS membutuhkan informasi untuk mengetahui kapan roda akan terkunci. Sensor kecepatan adalah sensor yang akan mengetahui kondisi tersebut. Sensor ini umumnya terdiri dari cincin bergigi dan magnet di dalam kumparan. Kontak antara cincin dan magnet menginduksi medan listrik dan menghasilkan sinyal digital yang dikirim ke pengontrol ABS. Pengontrol kemudian akan membaca kecepatan pada setiap roda. Sensor kecepatan merupakan komponen kunci dalam mengendalikan slip kendaraan dalam semua kondisi. Terdapat katup di setiap rem yang dikendalikan oleh ABS. Katup ini berfungsi untuk mengatur penyaluran cairan hidrolik atau minyak rem, mengontrol tekanan dan membatasinya dalam jumlah tertentu. Ketika pedal rem ditekan, katup akan membuka dan menyalurkan minyak rem pada roda. Ketika pedal rem ditekan lebih keras, katup akan membatasi tekanan pada rem. Secara umum, katup ini memiliki tiga posisi. Posisi pertama, katup terbuka. Tekanan dari master silinder akan diteruskan ke rem. Posisi kedua, katup menutup saluran. Mengisolasi rem dalam master silinder serta mempertahankan tekanan pada rem. Ini mencegah tekanan naik lebih tinggi jika pengemudi menekan pedal rem lebih keras. Posisi ketiga, katup melepaskan tekanan yang ditahan pada rem. Pam atau pompa memainkan peran mengembalikan tekanan yang telah dilepaskan dari rem. Karena katup mampu melepaskan tekanan dari rem, harus ada cara untuk mengembalikan tekanan tersebut. Itulah yang dilakukan pompa, ketika katup mengurangi tekanan dalam saluran, pompa bekerja untuk mendapatkan tekanan itu kembali. Dalam sistem minyak rem hidrolik, minyak rem adalah aplikator utama rem. Ini digunakan untuk mentransfer gaya dari saluran hidrolik ke mekanisme pengereman roda. Karena rem menghasilkan banyak panas, minyak rem memiliki titik didih yang tinggi untuk pengoperasian yang efektif. Ini juga mencegah korosi pada bahan yang bersentuhan. Pengontrol adalah sebuah komputer di dalam kendaraan. Menerima informasi dari sensor kecepatan dan mengontrol katup. Ketika roda kehilangan traksi, sinyal dikirim ke pengontrol. Pengontrol kemudian akan membatasi gaya rem dan mengaktifkan modulator ABS. Ada banyak variasi dan algoritma kontrol yang berbeda untuk setiap jenis ABS. Tetapi di sini kita akan membahas bagaimana sistem yang sederhana bekerja. Pengontrol akan memantau kecepatan kendaraan setiap saat. Saat pengontrol membaca adanya perlambatan roda yang tidak biasa saat pengereman mendadak, Tepat sebelum roda terkunci, putaran roda akan mengalami perlambatan yang sangat cepat. Kendaraan membutuhkan 5 detik untuk berhenti dari kecepatan 100 km per jam dalam kondisi ideal. Tetapi pengereman berat, akan membuat roda terkunci dalam waktu kurang dari 1 detik. Pengontrol tahu bahwa perlambatan secepat itu tidak biasa, sehingga ia akan mengurangi tekanan pada rem dan membuat roda kembali berputar. Lalu ia akan meningkatkan tekanan kembali untuk melakukan perlambatan lagi. Dengan kata lain ABS bekerja dengan memompa atau mengocok rem ke roda motor atau mobil dalam situasi pengereman yang berat. Sensor pada setiap roda digunakan untuk mendeteksi penguncian, atau saat roda berhenti bergerak dan mulai tergelincir. Ketika penguncian terdeteksi, ABS memompa rem 100 kali per detik. Ini terjadi dengan sangat cepat, sampai roda benar-benar mengalami perlambatan yang signifikan. Hasilnya, roda akan melambat pada kecepatan yang sama dengan kendaraan. Sistem ini akan menjaga roda sangat dekat dengan titik di mana mereka akan terkunci dan memberi daya pengereman maksimal. Jadi pada dasarnya, ABS bekerja dalam tiga tahap, pedal rem ditekan, kemudian sensor roda mendeteksi penguncian, dan ABS memompa atau mengocok rem. Sistem pengereman ABS menggunakan skema yang berbeda tergantung pada jenis rem yang digunakan. Semuanya tergantung dari berapa banyak katup yang dikontrol dan jumlah sensor kecepatan yang digunakan. Ada yang menggunakan satu buah katup dan satu buah sensor pada setiap roda. Ada pula yang hanya menggunakan satu buah katup dan satu buah sensor untuk dua roda. Pada mobil, empat buah katup dan empat buah sensor adalah skema terbaik. Terdapat sensor kecepatan di setiap roda dan katup terpisah untuk keempat roda. Dengan pengaturan ini, pengontrol dapat memantau setiap roda satu per satu untuk memastikannya mencapai gaya pengereman maksimum. Tujuan utama ABS sebenarnya bukan untuk membantu kendaraan berhenti lebih cepat. Tetapi untuk membantu pengemudi mempertahankan kendali kendaraan mereka dalam situasi pengereman yang berat. Dalam kondisi ideal, kendaraan yang dilengkapi dengan ABS umumnya mengalami jarak berhenti yang lebih pendek daripada yang tidak menggunakan ABS. Penurunan jarak berhenti tidak dijamin oleh ABS, ini merupakan kelebihan lain yang dimilikinya. Anda tidak perlu memompa pedal rem di dalam kendaraan yang menggunakan sistem ABS. Memompa rem adalah teknik yang terkadang digunakan dalam kondisi licin untuk memungkinkan kendaraan tetap lurus saat berhenti. Pada mobil dengan ABS, memompa atau mengocok rem hanya akan membuat Anda berhenti lebih lama. Dalam perhentian darurat di sistem ABS, Anda harus menginjak pedal rem dengan kuat dan menahannya saat ABS bekerja. Anda akan merasakan getaran di pedal yang mungkin cukup keras, tetapi ini normal, jadi jangan lepaskan rem. Saat ABS bekerja, rem diinjak dan dilepaskan berkali-kali dalam 1 detik, dan karenanya, sistem memastikan bahwa roda tidak terkunci saat pengereman berat. Kendaraan melambat sambil mempertahankan cengkeramannya, dan traksi yang tersedia juga membantu pengemudi mengarahkan kendaraan untuk menghindari kecelakaan. Sistem ABS menawarkan manfaat yang signifikan dibandingkan sistem pengereman biasa. ABS sangat mengurangi kemungkinan tergelincir saat pengereman berat. Misalnya hanya roda belakang kanan yang melewati genangan air di jalan, ABS mendeteksi perubahan kondisi permukaan jalan dalam sekejap dengan menggunakan sensor kecepatan yang terletak di roda tersebut. Kemudian, pompa ABS bekerja untuk mengembalikan tekanan di roda belakang kanan dan menyeimbangkan keempat roda. ABS mengharuskan Anda menekan keras saat menge-rem untuk menghindari rintangan. Tetapi jika Anda tidak memiliki mobil atau sepeda motor yang dilengkapi ABS, yang perlu Anda lakukan sedikit berbeda. Anda harus memperlambat kendaraan Anda sebanyak mungkin sebelum memutar setir. Lepaskan pedal akselerator dan tekan kopling jika Anda menggunakan kendaraan bergigi manual. Dorong rem dengan tekanan sebanyak yang Anda bisa, sampai merasakan roda terkunci, lalu lepaskan rem. Lepaskan rem, lalu tekan kembali. Ini mereplikasikan metode pengereman ABS.